Intro Dilaporkan sekira tiga malam berturut-turut drone Rusia menyerang ibu kota Ukraina. Pada malam ketiga, sekira satu korban dinyatakan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka. Ada pun jenosa tersebut ditemukan setelah petugas memadamkan api di sebuah gedung apartemen. Seperti diketahui, material drone Rusia yang jatuh telah merusak bangunan tempat tinggal di distrik Darnetskir. Ada pun kejadian itu juga mengakibatkan kebakaran balkon di distrik Sebsenskir-Skir. Seperti yang terlihat, sebuah ruangan di dekat gedung bertingkat tinggi menunjukkan sebagian dindingnya pecah. Berkait serangan tersebut, Kepala Administrasi Militer Kiev, yakni Serhi Popko, membuka suara. Melalui telegramnya, Serhi Popko menyatakan, serangan pesawat buatan Iran itu disebut sebagai serangan masal. Seperti diketahui, puing-puing pesawat Rusia yang jatuh telah menghantam distrik Solomianski di pusat ibu kota Ukraina. Lanjut, Serhi Popko menyatakan, ancaman serangan lanjutan oleh pesawat tak berawak Rusia di Kiev tetap ada. Seperti diketahui, serangan udara selama 3 hari yang dilakukan Rusia kala itu bertepatan dengan KTT NATO di Lituania.